Halo semuanya, buat kalian semua yang lagi nyari jasa top up soul lane termurah dan terpercaya Kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya Disana top up soul lane yang murah Satu dolarnya itu cuma 13 ribu, menurut gue itu udah murah banget Dibanding kalian beli pake pulsa, mahal, kena pajak Mendingan kalian bisa langsung aja top up disini ya cuy Misalnya kalian nanya, bang ini terpercaya gak sih, ini worth it gak sih, aman gak sih top up disini? Nah ini ada beberapa testimoni dari para sultan-sultan soul lane yang udah sering banget top up disini Salah satunya gue sendiri pun udah sering banget top up disini ya Nah kalian udah liat kan testimoninya, jadi tunggu apa lagi? Top up soul lane reloaded termurah dan terpercaya hanya di Nurholis Diamondscore Bagi kalian para player newbie player atau player-player yang baru main Jika ingin mengetahui informasi tentang soul lane Kalian bisa langsung aja gabung di grup whatsapp soul lane yang ada di link deskripsi juga Disana kalian akan diberitahu informasi seputar soul lane Yang pastinya bakalan ngebantu banget buat kalian para newbie atau para player-player yang baru main soul lane Jadi kalian langsung aja join grup soul lane Indonesia yang ada di link deskripsi ya Terima kasih Kembali lagi bersama saya di channel Raffi Rizaldi Di video kali ini gue bakal bermain game soul lane lagi seperti biasa Seperti video gue sebelumnya Kembali lagi bersama saya di game soul lane Kali ini seperti biasa kalau ada event masterforge Gue bakal nempa-nempa di hari terakhir Langsung aja ya kalian juga yang mau tau gue ambil apa aja di event masterforge Boleh simak videonya dari awal sampai akhir oke Nah ini gue sama sekali gak top up ya Sama sekali gak top up Jadi ya kita hoki-hokian aja Sebenernya gue udah nempa dari hari pertama ke dua Dan sekarang hari terakhir Jadi sisa tinggal 60 ember aja nih Berarti gue mau tempan 60 kali Semoga hoki oke Ya continue for go Tegas Oke udah dapet dua Udah disambut dua Gak tau ya kenapa ya dari kemarin gue nempa tuh Wangi loh Apa emang rate nya dinaikin ya Kurang tau juga sih Cuman gak tau ya apakah ini wangi juga apa enggak Yah gara-gara diomongin wangi Malah jadi bau Oke dapet lagi dua lumayan ya Empat Dapet lagi dua nice Dapet lagi dua nice Gak apa-apa lah Ini gak top up dapet dua terus Lumayan sih Dapet dua lagi nice Sepuluh lagi ya Uh dapet empat cuy Nice banget Terakhir Wah dapet Aduh gak dapet terakhir gak dapet ya Gue biasanya nukerin yang pertama di benefit exchange dulu Kenapa? Karena disini benefit ya Banyak bagus Benefitnya bagus cuy Nah ini gue ngambilnya spirit avatar Spirit avatar ya Spirit avatar sama immortal herb aja Kalo gue Soalnya gue gak top up Kalo gue top up gue ngambil head of weapon Ini gue gak top up Jadi terbatas banget Apa namanya nih Ice core nya Makanya gue skip Head of weapon Jadi gue di benefit ngambil dua aja ini ya Ini yang wajib menurut gue Karena ini susah didapetnya langka ya Apalagi dapet 90 Ini menurut gue worth it banget Terus sama ini Ini juga termasuk langka Bukan langka sih Susah dicari ya Walaupun dari gacha Dapetnya dikit banget cuy Nah di masterforce Kalian bisa dapet 650 Dengan harga 13 Doang ya Itu menurut gue worth it banget Jadi udah yang gue ambil itu aja Kalo di benefit Lanjut Di time limited nya Gue Gue ngambilnya ini aja Soul bone aja Kayaknya sih Kalo buat item lain Kalian misalnya bang Ngambil hero worth it gak sih? Gimana ya? Kalo gue ya Kalo buat gue sih gak worth it Ngambil hero Kalo biasanya Gue setiap event masterforce Pasti ngambillah resource Gak pernah gue ngambil hero Biasanya gue ngambil soul bone aja sih ya Ngambil soul bone Ini soalnya soul bone SP Masih termasuk mahal banget harganya Kalo di rupiah ya Kalo kalian beli pake rupiah duit Nah itu mahal banget harganya cuy Makanya ini mumpung ada eventnya Jadi gue ngambil soul bone aja Boleh lah ya Ambil dua ya Gue ngambilnya Phoenix Divine Blood 2 nih Apalah kita ambil aja Oke yang gue ambil itu ya Phoenix Divine Blood 2 Sama soul bone nya sekitar Eh 8 berat ya Soul bone 8 Sama Phoenix Divine Blood 2 Nah itu Sisanya terserah sih Kalo misalnya mau ngambil hero Mau ngambil item lain Itu bebas ya Itu tergantung kebutuhan kalian Kalo gue ngambil ini aja Kalo kalian mau ngikutin silahkan ya Nah ntar kalian bisa lihat sendiri Nambah BP gue tuh berapa Sekarang gue pengen coba buat upgrade upgrade Ini BP gue 1414 BN Gue gak tau bisa nambah berapa BN Dari upgrade-upgrade ini Dan karena soul bone SP gue udah full set ya Udah full set di lena pertama Jadi gue mau upgrade aja soul bone SP gue Upgrade bintangnya ya Ini 15 Kaki butuh 15 Pokoknya kalian kalo belum full set Belum satu set semua di lena pertama Usahain Ambil dulu aja buat di lena pertama Tapi kalo udah maksimal Udah satu set semua di lena pertama Nama baru kalian upgrade Gue upgrade satu set ya Biar efeknya nyala Oke nambahnya lumayan gede ya Gede banget namanya 25 25 25 ya Oke Namanya gede banget sih Oke nambah 4 BN Ini gue mau ke bintang 3 yang dulu Oke nambah 4 BN ya Ini langgung sih Nanti gue cari-cari lagi Buat soul bone nya 25 ya Buti 25 Nanti gue lanjutin Kalian tempat-tempatnya hoki apa enggak nih Kalo yang hoki Boleh komen aja di kolom komentar Kalian dapet berapa Di tempat-tempat sekarang Oke nambah 6 BN Kita bikin satu set dulu ya Lumayan Fusion 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 Naikin disini dulu Seperti biasa lah Zooking Oke nice Upgrade disini dulu ya Oke nambah BP lagi Sekitar 8 8 BN ya 8,2 BN Total berarti berapa tuh 13 21 21an lah ya 22 BN lah Kira-kira udah nambah 22 BN-an Iya gak sih Nah Ini gue mau upgrade Martial Soul Split Avatar Punyanya Divine King Nih rong-rong Nambah BP lagi 5,8 BN Nice Talentnya Jangan lupa diaktifin Kalo udah upgrade ya Wah Meningkatkan Darah Sebesar 25% Lumayan Kurang cuy Ini biar makin GG nih Ini rong-rong ya Ini upgrade dulu Ini gue masih ada Immortal Herb Apakah kita lanjutkan upgrade Ini gue cek-cek dulu ya Immortal Herb nya Gue pengen berspirit mungkin Berspirit Kalo ini masih ada yang belum di Berspirit nih Berspirit Oke Nah ini nanggung nih Gue pengen berspirit Rank 5 dulu Di Zooking ya Snow Worm Oke masih kurang Berspirit Berspirit Oke rank 3 Kita naikin Karang 3 juga Satu set ya Kita satu setin dulu aja Oke Udah gue abisin semuanya Buat berspirit Satu set Tapi gak tau ya Ini bisa sampe satu set Apa gak nih Eh gak sampe rank 5 Gue kira bisa sampe rank 5 ya Gak nyampe cuy Oke Ini nanggung dikit lagi naik Oke naik 1450 BN Pas banget ya Angka yang sangat cantik Ada yang belum gue kultifat ternyata guys Ini nanggung dikit Oke nambah BP lagi sekitar 7 BN Berarti gue tadi dari 1414 Kita hitung ya 6 6 3 37 BN Iya gak sih 37 20 30 Ya 37 BN Gue udah nambah 37 BN Dari event Master Force sekarang Ya worth it banget sih worth it ya Buat event Master Force sekarang Walaupun ya isinya sama aja sih Kayak bulan lalu ya Tapi nambah BP nya lumayan 37 BN cuy ya kan Tanpa top up juga mantap Jadi sekarang terakhir gue mau battle-battle dulu Kalo buat upgrade-nya segitu aja sih Jadi kalian yang mau ikutin Cara upgrade gue silahkan Atau kalian punya cara upgrade sendiri ya silahkan ya Gue cuman mau nge-share doang sih Sekarang gue pengen battle Aduh Ini battle lawan siapa cuy Oh ini ada Eleanor Eleanor Kita lawannya ya Ini gue belum challenge lagi nih Disex challenge Eh di Hell's Locker ya Divine King Show Oke lawan siapa lagi ya Ada ya Oke deh mungkin cukup sekian kali ya videonya Hari ini tuh aja Makasih banget yang udah nonton sampe akhir Untuk kalian jauh lupa untuk di like, share, komen, di subscribe ke channel ini Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian dapat menerima update terbaru dari channel ini Syarafid Zaldi pamit undur diri Goodbye Salam Gamers Bagi kalian semua yang lagi nyari jasa top up Soulland Reloader termurah Dengan rate 13.000 Kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya cuy Terima kasih